Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja dan Bupati Karawang Selika Nurahadiana Rabu sore meresmikan jembatan yang menghubungkan pebayuran Bekasi dan Rengas Dengklok Karawang, Jawa Barat. Peresmian jembatan tersebut ditandai dengan penanda tanganan batu prasasti dan juga pemotongan pita yang dilakukan langsung oleh kedua kepala daerah yakni Bupati Bekasi serta Bupati Karawang, Jawa Barat. Dalam pedatonya Eka Supriya Atmaja selaku Bupati Bekasi mengatakan selain bisa meningkatkan perekonomian dengan adanya jembatan ini juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas khususnya di Bekasi dan Karawang. Saya berbahaya kita juga tidak jadi di mana jembatan ini yang sudah beberapa tahun kita bangun ternyata sudah sekarang bisa digunakan oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat pembayuran dan Rengas Dengklok. Itu saja ini semua akan menurunkan dampak positif. Yang pertama adalah dampak ekonomi di mana masyarakat bisa apapun lebih murah dan mudah karena akses jalan ini memang penghubungan antara dua kabupaten jadi secara ekonomi ini dapat membantu sekali. Jembatan yang menghubungkan Bekasi dan Karawang ini memiliki panjang 1,2 km dan memakan anggaran sebesar 85 miliar rupiah yang dianggarkan oleh Kabupaten Bekasi, Karawang serta pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu jembatan yang membentang di atas Sungai Citarum ini juga merupakan jembatan terpanjang yang menghubungkan Bekasi dan juga Karawang. Agustian, Badar TV, Bekasi